Mbak Raksak nyari daun sampe, rutinitas emak-emak kalau tinggal di kampung Hai bun, temenin aku Mbak Raksak lagi yuk bun Hari ini kayaknya enak nih makan sama daun sampe, ya kan Pengennya teh di sayur santan pedas tapi kelapanya tuh gak ada Dan katanya Kak Isya juga pengen jadi gak boleh di ladaan cina Yaudah deh kita sayur biasa aja yang penting maenak Ini daun sampe natenya, mani marotok pisang Soalnya udah lama aku teh, tara di alam Jadi resep pisang iya ma metiknya teh Sekarang mah aku ngalah nak mau dikit aja Soalnya sekarang mah porsi ini cuma buat berdua aja Aku mahnya kalau metik daun sampe tesok sama pucuk-pucuk nak Kalau kalian gimana nih bun? Menurut kalian masak daun sampe ini enaknya dipasak biasa aja Apa pake santan? Komen ya kiranya banyakan tim mana nih Ini sambil aku nungguin daun sampe nah direbus dulu Ini aku mau nyiapin bawang merah dulu Sama bawang putihnya Ini cabenya aku mau biarkan aja kuluntungan kayak gini Supaya gak bikin pedas kalau pas Kak Isya makan Kalau aku mahnya wajib banget pedes Karena kalau makan gak ada pedes-pedesnya teh Hambar gitu Ini bumunya cuma pake rohiko garam sama gula merah aja Segini juga udah pasti enak sih menurut aku Udah dimasakin daun sampe eh Kak Isya mah tetep weh Wajib pake telur cepluk setengah matang Aduh ada-ada aja ini anaknya Mumpung sekarang Jahira lagi tidur nyenyak banget Abis beres mandi jadi enak merenya Emangnya harus cepet-cepet makan Tapi sebelum makan supaya si Mimi kucing aku tidak mengganggu makan kita Kasih dulu sayur daun sampenya Karena dia juga suka banget Baiklah setelah semuanya beres baru kita makan Ini aku buat ramnya berdua aja sama Kesya Ini Kesya kalau gak makan di luar Suka susah pisar abis natenya Tapi aneh kalau di luar mah dia suka cepet abis Gak tau dimakan sendiri Gak tau dikasihkan ke si Mimi Gak tau dikasihkan ke ayam Gak apa-apa lah ya yang penting mah Kesya mau makan Pokoknya jangan lupa bersyukur Terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum bye